Hai beli terlalu bikin di posisi ini ya Hai diturunin cahayanya nah lagi nah terus disini aku mau coba setting ini supaya kita pakai Kelvin aja supaya kita bisa menyesuaikan warnanya kayaknya lima ribu semakin ke atas Kelvinnya semakin kuning ya makin ke bawah ini kuning-kuning semakin di bawah makin biru kalau makanan itu kecenderungannya warnanya kuning ya karena hangat kita hangat biar cenderung hangat 5300 saja Oke terus hai 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 ke coba sekarang ada yang apa masang nata deh kuenya di sini ini berarti kemungkinannya tiga 123 terus yang dua diarahkan ke sana coba nanti kalau udah di dibuat foto yang biar di maaf ya kalau udah dibuat foto-foto nah dibuka aja Hai cari yang paling bagus apa namanya oh itunya Hai apa sih kelapanya yang paling bagus kelapanya nanti ditaruh di atas Hai itu bawah nggak apa-apa coba ya Hai nanti bawah aja Hai itu atas ini atas ini atas yang ini bawah ya Hai jadi kalau kue tradisional tuh yang biasanya eh ya mereka kalau itu nanti atas di Hai bentar sorry ya kalau terakhir aja satu lagi ya yang bawah tadi mana uh Hai mohon nggak nanti yang kedua agak diringkan ke sana oke bentar satu lagi ada namanya yang kurang kita tambahin fokusin ke sini dibalikin lagi boleh minta tolong gak siapa ada yang bisa motong itu gak sih panden gitu panden itu gimana cara motongnya ya gini apa gini ya coba deh kayak gini ya ini ya kurang ke sana jadi gitu jadi dikasih panden gitu loh kelihatan gak di kamera? gimana? kelihatan? disini kelihatan? kelihatan gak? kalau gak kelihatan dirubah-rubah biar kelihatan maksudnya karena kalian yang megang kamera kalian yang tahu posisinya ini yang mana? ini yang mana? sekarang aja gak apa-apa kalian yang lihat kamera kalau mau ditetet tetet aja yang pingin sini oke kayak apa sih? ini malah ganggu ya kecuali kalau ada dua gitu ya pandennya ya gini aja biar bagus taruh mana dik pandennya kalau di kamera pandennya yang kurang bagus ya? iya kalau di belakang coba ujungnya gini Pak maksudmu gimana? iya gitu lumayan lah coba yang nge-fab coba dik siapa yang nge-fab coba dari belakang sini terus nanti di ataskan gitu ya di fokusin dulu dik di ini ya di makanannya jadi fokusinnya pengen depan sini dari bawah ya kamu duduk dulu di atas nyimpulnya ke atas kelihatan orangnya masih kelihatan dari nah gitu nah gitu oke disebulinnya ke depan aja ke depan aja enggak apa-apa yang penting yang penting enggak dihidoni dari sini aja enggak apa di sini terus setelah nge-bole ini ya nge-brews belum ya nge-brews nanti penyat ya nanti penyat ya coba ya satu dua tiga yuk penyat lagi dik kurang kurang ya coba liat ini nge-blur ya oh ini ya efek asapnya dia belum fokus ya coba lagi coba lagi tapi dari sana coba dik minta tolong dong ininya dimajuin lagi lampunya lampunya bentar boleh bentar ya ISO-nya ini ketingin ini diturunin oke satu dua tiga belum nyampe asapnya sebentar bentar enggak enggak kamu maju aja penting aja dihidoni ya nanti nyembur sama ganunya sekalian dan airnya sekalian dari sini biar kelihatan coba coba yuk diarahkannya ke belakang ke belakang ke teko nya ke belakang teko tapi agak maju ke depan coba paru-parumu masih aman ya masih nah diselah-selah iya selah-selah gitu ya yuk jepret 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 terus terus coba liat coba oke coba kita evolusi ternyata kayaknya backgroundnya harusnya kain hitam kalau kalau kain itu kayaknya lebih kan udah aku gak kelihatan kan coba dik lagi dik disebulin yang kayak tadi ya kalau jepret jepret beda gak 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 ketara yaudah berarti nanti pakai photoshop aja gitu ya oke itu ya atau mau dirubah lampunya coba kalau ini tak majuin lagi ya tapi ditahan ya hati-hati ya terutamanya kamera ya kakinya di diarahkan ke sini yang kaki satunya diangkat diangkat nah terus belakangnya dikasih itu kursi oke terus ini kita rendahin coba ya coba ya satu kali lagi-lagi coba beda gak beda gak ya nanti pakai foto sawat celah yang kuning jadi asapnya gak kelihatan banget ya kelihatan coba dimatikan ini dik itu ada tombolnya bawahnya itu ceklek saklar ini tengah-tengah tengah-tengah tengah kabel coba lagi coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi yang ini ya flat ya coba coba ganti warna lagi deh matiin terus hidupin lagi coba coba yuk bread udah lah sama aja udah ya oke ini nanti kita bungkus ya terus yang kedua coba coba kita coba bisa poh kelihatan poh disitu yowes berarti kita coba berarti itunya diganti warna kuning lagi di klik dua kali klik klik dingin aja deh ditaruh terus ditaruh gitu kayak tadi tuh kayak tadi tuh loh bentar 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 biar hilang dulu hilang hilang ya hilang ya iya 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 anginnya kesana ya coba sekali lagi yang tadi berarti taruh aja terus dirimu itu terus langsung di jebret ya pelan 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 yuk jebret ini nyepet angin kan harusnya dibinikin ibu 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 bagus lagi oke ini bagus sih coba lagi ibu 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 angin angin tutup boleh boleh coba sekali lagi ya terus nanti kita coba bikin videonya hai nanti Terima kasih. 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 Bebas. Terima kasih. 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 Terima kasih.